Intro Halo semuanya, balik lagi di DASI, dua sisi skripsi. Sebuah program yang menyajikan pembahasan komprehensif mengenai skripsi. Sebuah hal yang sangat dekat dengan kita mahasiswa. Namun, baru-baru ini dicetuskan sebuah Permendikbud nomor 53 tahun 2023 yang menjelaskan bahwa mahasiswa Indonesia tidak lagi wajib untuk menyusun skripsi sebagai syarat kelulusan. Kebijakan ini tentunya menuai berbagai respon di masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa sebagai mereka yang membuat skripsi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengobrol, mengupas, tuntas, dan menggali pengalaman mahasiswa yang sudah menyelesaikan studi S1 melalui jalur non-skripsi. Dan juga, kami ingin menggali pengalaman tentang pengalaman seseorang mahasiswa yang sedang bergulat menyelesaikan skripsi. Apakah ada perbedaan pandangan? Apakah ada pengalaman menarik yang bisa kita ambil? Untuk beberapa waktu ke depan, bersama aku, Sarah Anissa, saksikan terus Desi, dua sisi skripsi. Halo teman-teman, nama aku Kolbi Sukmayadi dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Kesibukan aku sekarang sedang menyelesaikan S1, tapi karena aku mengambil jalur yang non-skripsi lewat artikel, aku sekarang lagi nyiapin buat sidangnya aja. Dan sementara itu, aku juga masih berada dalam program P3K gitu ya, itu semacam magang di sekolah. Oh iya, satu lagi, lagi fast track S2 juga. Oke, halo sobat dasi, nama aku Adinda Rodia, biasa dipanggah Dinda. Aku masih sebuah program studi pendidikan sosiologi angkatan 2020. Kesibukan aku sekarang, aku lagi menyelesaikan studi aku di S1, lagi di penghujung alias lagi skripsian, karena aku mau ambil lulus-jelur skripsi. Dan aku juga sama kayak Kang Kolbi, aku juga masih sebuah fast track pendidikan sosiologi TUT, program magister. Dan aku juga lagi mengikuti program penguatan profesi di sekolah, di salah satu sekolah di Bandung. Oke, setahu saya kan, memang ada beberapa cara gitu ya untuk lulus, non-skripsi, nggak harus artikel aja. Tapi memang publikasi artikel ini menjadi salah satu cara yang aku pilih. Kenapa? Karena kayaknya ini berkaitan sama hobi aku gitu ya. Hobi aku kebetulan menulis dan melakukan penelitian dari semester 1. Dan tema yang aku angkat di artikel ini juga merupakan tema yang aku udah bangun dari semester 1 sebenarnya. Keminatannya sama gitu. Makanya ketika diberitakan boleh lulus tanpa skripsi dengan jalur artikel, aku kemudian tertarik untuk menggunakan salah satu artikel aku untuk disamaratakan dengan skripsi. Jadi mungkin kalau ditanya kenapa nggak cara lain, ya mungkin ini karena berkaitan dengan hobi aku, yaitu nulis. Sebenarnya kalau hubungan secara langsung nggak ada ya. Cuma memang karena di program magister kita ditempa untuk nulis, kayaknya ini menjadi pengalaman yang cukup oke gitu untuk kemudian menunjang tugas-tugas magister yang kebanyakan itu nulis artikel. Oke mungkin kalau aku sedang memperjuangkan skripsi reguler, karena dari awal masuk program pendidikan sosiologi ini aku udah tertarik sama satu rumput ilmu sosiologi, yaitu sosiologi keluarga. Nah dari awal tuh aku udah memantapkan hati kalau kelapa skripsi, aku bakal ngambil judul dengan tema sosiologi keluarga gitu. Nah, lanjutlah ketika aku nyusun draft proposal untuk skripsi, itu ternyata dapet, apa ya, dapet respon yang positif dari pembimbing, even dari penguji ketika sedang proposal gitu. Makanya aku kayaknya membulatkan hati untuk menyelesaikan skripsi ini, dengan judul yang memang sudah aku rencanakan matang dari jauh-jauh hari. Kalau ketertarikan untuk itu pasti ada ya, karena itu kan cukup ya menggugah dan ya untuk mahasiswa itu kan jadi sebuah karya gitu ya, yang kemudian bisa diajukan sebagai banding untuk skripsi. Cuma balik lagi karena memang judul dan skripsi yang udah aku susun ini sudah cukup jauh dan ya memang sesuai dengan keminatan aku, jadi aku lebih memilih untuk menyelesaikan yang udah aku susun dulu aja. Sangat penting ya, ibaratnya gini kita suka sama suatu makanan, ketika kita makan makanan itu tentu lebih bergairah ketika makan dan rasanya lebih enak. Pun dengan penelitian ketika kita minat dengan suatu tema, kita pasti akan jor-joran atau akan lebih maksimal mengejarkan penelitian itu. Beda ketika kita ngelakuin penelitian yang kita tidak sukai, itu pasti ada rasa yang setengah-setengah gimana gitu. Jadi memang keminatan itu penting dalam penelitian. Ya, penting banget sih karena kan kita berjalan di sesuatu hal di core yang kita suka aja tuh pasti ada ups and downs-nya. Nah, apalagi kalau kita berjalan di sesuatu yang tidak kita minati, mungkin ups and downs-nya akan jauh lebih berat untuk kita gitu. Apalagi kan menginskripsi atau menyelesaikan ya program pendidikan itu kan nggak gampang. Pasti capek, pasti ya menguras energi gitu. Jadi lebih baik kalau kita memang berada pada core yang memang kita sukai dan ikutnya. Kalau soal stigma penelitian sulit itu jangan, nggak usah dipungkiri. Memang sulit. Iya, memang sulit. Melitian sulit itu memang sulit karena kita kan juga harus terlatih dan pada akhirnya kan itu akan menciptakan sebuah tulisan karya yang memang harus kita bisa tanggung jawab. Ini ya harus kita pertanggung jawabkan juga gitu. Jadi memang kalau dibilang sulit, betul sulit. Cuman bukan berarti nggak mungkin dan nggak bisa juga gitu. Apalagi kita kan memang di dunia perkelahan ini pasti dibekali dengan berbagai macam ilmu yang memang menunjang kita untuk pesanan. Sama, sulit sebenarnya. Karena ini tuh transisi dari awalnya mungkin kita sebelum kuliah gitu ya. Terbiasa nulis, ngomong tanpa data fakta yang valid, tanpa penelitian yang komprehensif misalnya gitu ya. Ya, semenjak kuliah ternyata kita harus seperti itu mungkin memang transisinya sulit. Cuma yang aku sering terapin ke diri aku sendiri itu adalah karena kita masih belajar. Karena kita masih belajar, jadi ada kesalahan pun ya masih bisa ditoleransi. Yang penting kita tetap berusaha untuk melakuin penelitian itu sebaik mungkin dengan kemampuan kita. Jadi artikel yang aku gunain buat konversi ini adalah artikel luaran matkul sebenarnya. Nama mata kuliah itu metodologi penelitian kuantitatif. Jadi di matkul itu kita disuruh penelitian kuantitatif, terus coba untuk submit ke jurnal terindeks sinta. Nah, prosesnya seperti biasa bahkan aku pun gak nyangka gitu aku menggunakan artikel ini untuk konversi. Aku hanya ngelakuin ya tugas matkul aja penelitian dan mencoba untuk menulis artikel dan disubmit. Dan proses ketika aku mulai pengen konversiin artikel ini tuh karena ada info dari Prodi. Bahwasannya si artikel yang aku punya ini bisa dikonversi untuk skripsi. Dari sana aku mulai tertarik dan aku mulai coba obrolin sama dosen PA, sama dosen penulis kedua dan ketiga, yaitu dosen pengampuan matkul. Bisa gak sih artikel aku dijadiin sebagai penyetara skripsi. Dan respon mereka cukup positif, akhirnya dibantu untuk birokrasi ke Prodi. Aku sediain draftnya, aku siapin LOA-nya, dan aku siapin pokoknya mah hal-hal semua yang berkaitan dengan administrasi aku siapkan. Dan aku ajuin lah ke Prodi. Dan Alhamdulillah, responnya juga cukup positif dan memang ini bisa diterima sebagai penyetara skripsi. Tahap yang paling sulit mah berkaitan dengan review sepertinya ya. Kebetulan aku review di salah satu unif yang sosiologinya tuh kental banget. Ketika melihat review-an juga, oh ya mah tokoh sosiologi. Makanya agak sedikit deg-degan pada saat review. Dan reviewnya pun bukan review yang konfirmasi, tapi berusaha mendebat. Ini maksud Anda seperti apa? Kenapa ini berbanding terbalik dengan yang Anda sebutkan? Ya itu paling sulit menurut aku gitu ya. Dan even ini bahkan didiskusikan bersama dengan dosen pemimbing. Gimana caranya kita bisa beresin review ini dengan sebaik-baiknya. Aku submit Januari awal, terbit itu akhir Februari. Berarti sebulanan lah, bareng sama review. Berkontribusi bahkan kita duduk bersama gitu ya, diskusi tentang gimana sih caranya kita menjawab review ini. Atau hasil dari tinjauan dari reviewer. Dan reaksinya cukup mencengangkan juga karena si reviewer ini cukup dikenal di kalangan prodi kami. Dosen-dosennya pun tahu si bapak ini tuh, oh memang tokoh sosiologi agama. Dan sering berinteraksi juga dalam beberapa forum. Jadi ketika di email muncul, reviewnya dengan nama beliau, itu cukup menggugah semangat kami. Semangat aku sebagai penulis dan semangat para dosen pemimbing. Mulai nulis itu, sebenarnya matkulnya September. Tapi itu biasanya kan ada teori-teori dulu. Dan mulai benar-benar ke lapangan itu mungkin sekitar akhir Oktober, awal November lah, tahun 2022. Pengolahan data itu dari pertengahan Desember sampai awal Januari. Jadi mengolah datanya itu karena kuantitatif gitu ya, aku sambil nulis naskahnya juga. Nah biasanya kan artikel Sinta itu apalagi 123 biasanya ada biaya ya, rentang 300 ribu sampai 1 juta. Tapi Alhamdulillah karena memang awalnya niatnya bukan untuk publikasi eskripsi, awalnya untuk luaran matkul aja. Aku milihnya jurnal yang walaupun prestisinya bagus, tapi dia tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Jadi ketika dapat kabar akan terbit, nggak ada progressing charge gitu lah. Karena gratis, jadi memang langsung terbit aja. Kebetulan di program studi pendidikan Sosiologi, penyusunan proskrip itu udah dimulai dari semester 6. Dan aku termasuk ke mahasiswa yang sidang proposal itu di gelombang 1 gitu. Jadi kalau Sosiologi ini punya program, kalau mahasiswanya sudah bisa pengajuan sidang proposal di semester 6. Bahkan disarankan untuk sidang di semester 6 gitu, tapi ya semakin baik gitu. Nah dari situ, karena sidangnya pun sudah di tahap awal gitu ya, di tahap 1. Itu Agustus, kalau nggak salah. Jadi untuk progress, udah lumayan sih. Udah mulai ke, udah ya banyak bimbingan. Terus revisi-revisi, juga udah mulai ke lapangan untuk ambil data. Karena kebetulan aku juga pake fenomenologi, aku wawancara gitu. Jadi sekarang lagi tahap ya pengolahan data. Kalau hambatan paling karena di semester 6 dan 7 ini cukup padat dengan berbagai program-program lain dari Prodi. Dan itu melibatkan banyak pihak juga. Kayak tadi kan kita lagi P3K di SMA-SMA di kota Bandung gitu. Itu kan melibatkan banyak pihak. Jadi cukup memecah fokus, dan itu balik lagi ke kemampuan kita buat ya memetakkan waktu, energy, dan juga mood pass ya. Karena ups and downs itu bukan cuma di penyusunan skripsenya aja, tapi juga di penjalanan program P3K ini cukup belajar lah gitu. Untuk kita gimana jadi guru kan itu bukan suatu hal yang mudah juga gitu. Jadi ya paling bergulat dengan ups and downs yang juga kita ditanggung jawab di banyak program yang memang harus diselesaikan sebagai syarat kelulusan. Dan itu berkaitan dengan banyak pihak. Betulnya kalau dari bab mana yang paling susah pasti kalau udah masuk pengolahan data ya, di coding itu kan ada interpretasi data dan lainnya itu cukup menguji kemampuan kita sebagai peneliti untuk ya menjadikan data yang seakurat mungkin gitu. Jadi ya begitulah. Ya kalau misalkan udah mulai burn out sendiri, lahirnya pasti konsul ke dosing juga, ke dosen pemimbing untuk diskusi. Betulan aku juga alhamdulillahnya dapat dosen pemimbing yang solutif, kooperatif, dan juga komunikatif gitu. Jadi itu kan cukup, dan itu sangat membantu gitu. Even mentally aku dikasih curahan energi yang baik gitu. Selain ke dosen pemimbing, paling aku juga sharing sama temen terdekat aku buat ya gimana cara menginterpretasi data. Karena tak sebaik-baiknya dengan mencoba untuk cari perspektif lain yang mungkin lebih bisa jernih gitu dibanding aku yang mungkin pada saat itu lagi burn out gitu. Sejauh ini sih belum ya, paling karena aku bergulatnya di fenomenologi dan wawancara. Nah, paling anggaran-anggaran kecil ya itu diberikan sebagai hadiah dan etika aja untuk hal itu orang-orang gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya minat ya untuk ikut publikasi artikel dan disetarakan dengan skripsi, saran aku sih jangan nunggu semester akhir. Tapi boleh mulai dari semester yang seawal mungkin aja. Bahkan kalau dari semester satu pun boleh banget. Jadi kalian susun minat kalian, kalian tumbuhkan ilmu-ilmu penelitiannya, biar nanti menulisnya itu bisa ada waktu yang lama. Bisa dari semester dua, tiga, empat, lima. Karena jika sudah punya artikel yang dipublish, itu bisa langsung disetarakan dengan skripsi. Dengan syarat sesuai dengan prodi masing-masing ya. Kalau di sosiologi itu kebetulan syaratnya satu sampai tiga sih intanya. Jadi ketika teman-teman misalnya di semester empat sudah ada artikel sinta, satu, dua, tiga, itu bisa banget buat langsung disetarakan dengan skripsi. Jadi daripada nunggu lama-lama, boleh dari awal gitu diperjuangkan. Dan tentunya pilih dosen pembimbing yang punya minat yang sama dengan teman-teman. Misalnya kalau teman-teman minatnya dengan tema ini, pilih dosen pembimbingnya yang sama temanya. Untuk memperlancar komunikasi dan juga untuk memperlancar diskusi. Karena nanti tentunya kalian akan berdiskusi dengan dosen pembimbing kalian tentang penelitian kalian. Dan mungkin selanjutnya, rajin-rajin ngecek jurnal. Karena kalian harus punya jurnal kecengan. Karena jujur jurnal yang aku publish itu adalah jurnal kecengan aku dari semester satu sebenarnya. Dia di UGM. Nah ketika kalian sudah mengecek jurnalnya itu, rajin membaca jurnalnya, artikel-artikelnya. Kalian akan terbiasa dengan budaya-budaya kepenulisan jurnal tersebut. Ketika kalian sudah kenal dengan budayanya, dengan reviewernya, dengan gimana sih penelitian-penelitian yang ada di jurnal itu. Maka kalian punya kesempatan yang sangat besar untuk publikasi di jurnal tersebut. Karena kalian sudah kenal. Gitu. Kalian cuma ada 3 poin ya. Kalau kalian lagi ngejalanin diskusi sekarang. Yang pertama itu ya, kita harus tulis diskusi kita sesuai minat itu wajib banget menurut aku. Karena itu sangat berpengaruh secara mental. Cara menurut ke kita gitu. Dan yang kedua itu, jangan malu dan jangan males bimbingan. Karena menurut aku, ketika kita bimbingan, sedikit banyaknya kita pasti dapat masukkan. Dan itu menurut aku berpengaruh ke gimana kita merasa secure untuk melanjutkan nulis skripsi kita. Jadi ya sudah dapat validasi dan sudah dapat masukkan dari dosen itu membangun rasa secure kita untuk melanjutkan nulis. Yang ketiga, melihat spion itu baik gitu ya. Kalau kita udah nulis dari bab 1, 2, 3, 4, lihat spion ke belakang itu baik. Kalau kita lagi start di bab 4, alang-alang lebih baiknya kita lanjutin dulu nulisnya aja. Kita selesain dulu. Jangan terlalu terpaku dengan bab-bab sebelumnya yang kita rasa, ya mungkin namanya juga lagi nilis skripsi. Pasti ada sisi idealis kita yang mungkin ini kurang, itu kurang. Dan menurut aku itu tuh cukup bisa menghambat kita untuk terus jalan-jalan. Jadi ini boleh kliat spion, tapi jangan lupa jalan perskripsi. Ada quote sedikit dari aku yang menggambarkan perjuangan mungkin kita sebagai mahasiswa ya. Para pejuang publikasi, para pejuang skripsi. Jadi quote-nya adalah, Walaupun kita punya sisi idealis dan realistis yang pasti berkiringan dalam menyelesaikan studi, baik itu skripsi ataupun non-skripsi, tapi kita harus percaya bahwa apa yang kita lakukan dan ketika itu berhasil, kita menghasilkan dan kita lulus, itu adalah karya kita yang memang sudah kita usahakan, bukan 10 tahun-10 tahun, tapi 4 tahun gitu ya. Dan pernah kalah dengan karya itu. Betul. Oke, jadi dari aku, terima kasih. Terima kasih. Nah, Sobat Dasi, tadi kita sudah menyaksikan pengalaman dua mahasiswa hebat yang kita hadirkan pada episode kali ini. Yang satu, dengan pengalaman dia untuk mempublikasikan artikelnya sebagai pengganti skripsi. Dan yang satunya lagi, tentang pengalaman luar biasanya ketika berusaha menyelesaikan skripsi. Hal yang bisa diambil adalah, ada banyak sekali jalur untuk memperjuangkan kelulusan. Jalur mana yang diambil itu tergantung pada diri sendiri, pada kesanggupan, pada minat, dan tentunya pada kesempatan. Namun, yang satu hal yang jangan sampai dilupakan adalah, benar, kata narasumber kami, bahwa pilihlah jalan yang membuat kamu bahagia. Skripsi ataupun bukan skripsi, dua-duanya adalah karya cipta penelitian yang baik, karya cipta yang memiliki kontribusi luar biasa bagi negara Indonesia. Maka oleh karena itu, selesaikanlah dengan sepenuh hati, maka skripsimu akan menjadi suatu kebanggaan, tidak hanya untuk dirimu, tapi juga untuk lingkungan sekitar. Aku Sarah Hanisa, nantikan episode dasi, dua sisi skripsi selanjutnya. Dadah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!